Satu unit mobil dinas Lapas Pekanbaru Riau dibakar orang tidak dikenal saat parkir di perumahan pegawai lapas. Aksi pembakaran ini terekam kamera pengawas dan kini pelakunya masih dalam penyelidikan Poresta Pekanbaru. Inilah detik-detik sebuah mobil dinas pengawas Lapas Pekanbaru Riau dibakar orang tidak dikenal. Dalam rekaman kamera penawas, nampak seseorang berusaha membakar mobil yang terparkir di sebuah perumahan. Setelah berhasil membakar mobil tersebut, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, tidak ada korban jiwa, hanya saja bagian depan mobil hangus terbakar. Menurut Pekanbaru, Kombespol, Priya Budi, dari olah hasil tempat kejadian berkara ditemukan sejumlah barang bukti dan mobil dinas Lapas tersebut sengaja dibakar OTK. Korban tidak ada nihil, hanya kerusakan pada sebuah mobil dengan cara dibakar. Dari olah TKP apa ditemukan Pak? Olah TKP ya jelas mobilnya terbakar di situ. Dapat di klotong? Sementara tidak dapat di TKP. Mobilnya milik pejabat dinas Lapas ya? Betul, mobil dinas pegawai Lapas. Kasus pembakaran mobil dinas Lapas Pekanbaru tersebut kini masih dalam penyelidikan Poresta Pekanbaru dan bekerjasama dengan Tireskrimum Poldaryo, guna bertindak cepat mengejar dan menangkap pelakunya. Dari Pekanbaru Ryo, Muhammad Yusuf, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.